Kita ke informasi lain, Komisi 2 DPR RI menyepakati revisi peraturan KPU atau PKPU mengenai perubahan syarat usia Capres dan Cawapres. Meskipun begitu dalam rapat kerja selasa malam, sejumlah anggota DPR Komisi 2 menjecar Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari terkait surat edaran kepada Ketua Umum Parpol dan tetap membuka pendaftaran meski peraturan KPU belum diubah setelah putusan MK terkait usia Capres-Cawapres. Ketua Komisi 2 fraksi PDI Perjuangan Junimar Girsang mempertanyakan landasan aturan mengirimkan surat edaran kepada para Ketua Umum Partai adapun surat edaran tersebut berisikan perintah agar para Ketum atau Ketum Partai tunduk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 tentang batas minimal para calon presiden dan wakil presiden padahal KPU belum melakukan perubahan peraturan. Selain itu Komisi juga mempertanyakan alasan KPU untuk membuka dan menerima pendaftaran Capres-Cawapres padahal belum mengubah PKPU mengingat salah satu baca Wapres yang mendaftar yakni Gibran Raka Buming Raka, usianya masih 36 tahun. KPU ini kebablasan, kebablasan nih Pak KPU-nya. Urusan apa ketumpar pol? Dengan putusan MK yang didasarkan kepada surat edaran dari KPU. disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi, dan sejarahnya itu harus dan wajib berkonsultasi kepada DPR. Pada dasarnya kalau pendaftaran itu kategorinya cuma satu, apakah dokumennya lengkap atau tidak lengkap. Jadi belum sampai kepada apakah dokumennya benar dan sah atau tidak. Jadi untuk menentukan kebenaran dokumennya, dokumen persahabatan itu benar atau sah, itu bukan pada waktu penerimaan pendaftaran.